Ini yang masih menjadi PR juga selain pengungkapan kasus novel yaitu bagaimana pemberatasan korupsi di Indonesia. DPR mengusulkan pembentukan detasemen khusus pemberatasan korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Namun wacana pembentukan satuan khusus itu dikhawatirkan tumpang tidih dengan tugas serta fungsi dari KPK. Bahkan ada yang menilainya sebagai upaya melemahkan KPK. Komisi Hukum DPR mengusulkan agar Polri membentuk satuan unit khusus pemberantasan korupsi. Wacana pembentukan Densus Anti-Korupsi itu muncul saat rapat kerja antara DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 23 Mei 2017 yang lalu. Pengusul pembentukan Densus Anti-Korupsi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Harapannya seperti detasemen khusus antiteror yang dinilai berhasil menangkal terorisme. Densus Anti-Korupsi juga diyakini bisa memberantas korupsi. Namun wacana itu ditakutkan akan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi yang sudah diimpan oleh KPK. Bahkan dikhawatirkan bisa digunakan sebagai alat politik. Tetapi jangan sampai mungkin pengaturannya seperti rebutan gitu ya. Dan kemudian nanti bisa terjadi berbagai macam moral hazard dan berbagai kepentingan. Yang kita tidak inginkan adalah di dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik gitu. Dan ini seringkali terjadi, seringkali terjadi. Dan ini mungkin selalu menjadi alat politik pada akhirnya gitu. Namun anggapan akan ada yang benturan, tugas antara penegak hukum dibantah oleh Komisi 3 DPR. Kehadiran Densus Anti-Korupsi justru dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga. Jadi tidak betul, tidak benar dan sama sekali di luar konteks kalau kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa ingin membenturkan antar institusi penegak hukum. Justru nanti kehadiran Densus Anti-Korupsi ini akan menguatkan kerjasama-kerjasama yang selama ini dibangun antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pro dan kontra mengiringi wacana pembentukan Densus Pemberantasan Korupsi oleh kepolisian. Bahkan sebagian menganggap wacana itu adalah upaya untuk melemahkan institusi KPK. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Perlu nggak, Kang Aset? Ya, satu. Saya juga kaget gitu kan, yang membuat undang-undang kan dantajanya DPR sama pemerintah. Artinya DPR kan suka bicara legislasi. Tahu nggak ada aturan bahwa yang disebut penyidik korupsi itu adalah polisi, kejaksaan, dan KPK. Nah, KPK sudah jalan. Jalan-Jalan KPK punya supervisi, koordinasi dengan polisi dan lain-lain. Nah, ketika sekarang kok yang ngomporinnya DPR, harus dibentuk Densus. Hati-hati dengan sengkuni-sengkuni dursasana-dursasana yang lagi hidup sekarang kan. Ada apa? Nggak usah ngajarin polisi, yang namanya polisi itu penyidik. Mau perkara korupsi kan perkara apapunnya, dia pemenang. Ketujuannya bagus. Sekarang ngapain dibentuk sekarang, kasih contoh. Nggak usah polisi. Dulu kejaksaan pun dibentuk Densus korupsi. Mana sekarang beritanya? Nah sekarang, kan kalau penjelasan Pak Tito bagus sekali, kan kamu dibentuk juga kan? Nanti supervisi, kerjasama dengan KPK. Nah sekarang, apa artinya dibentuk lembaga itu kalau hasilnya nggak? Bagi saya, ada nggak ada Densus. Kalau hasilnya nanti polisi, jaksa, KPK berhasil, sudah. Yang pertanyaan saya, sejak kapan sekarang DPR sumpah dibentuk Densus korupsi? Gak sekarang dia di polisi korupsi aja takut? Kan polisi siapapun boleh meriksa dia. Jadi seang aneh kalau DPR ngapain, ngajarin polisi, sudah bentuk Densus korupsi. Kalau saya jadi polisi, loh saya emang penjelidik korupsi. Tapi kalau Anda lihat kepolisian sendiri kalau dibentuk Densus kini, ini punya rekord yang baik nggak dalam pemeriksaan korupsi? Ya sama-sama bergerak. Kalau sama-sama bergerak minimal. Kan KPK juga ringan. Contoh, orang kan suka mengatakan, itu perkara kecil kok KPK ke ujung setan sana, di kabupaten sana. Kan persoalan coba, penjelidik-penjelidik korupsi di kabupaten itu ditangkap. Nah mungkin KPK juga datang. Pasti kan diselesaikan. Sekarang sekarang bagaimana koordinasi, superficial yang penting koordinasi, kan? Ketika misalkan penjelidik-penjelidik korupsi di daerah kabupaten, apapun nilai jumlahnya, orang katakanlah kecil. Ya tangkapin dong. Nah sekarang, kalau sekarang, tapi ya seneng pernyataan Pak Kapolri. Yang ditutup menyatakan kerja-kerja sama di KPK. Jadi nggak bisa Pak Tito mau diadu dombakan oleh, ya mau diindikan oleh para sengkuni-sengkuni Densus sana itu, kan? Jadi ada motif lain ya. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa harus dibentuk sekarang? Jangan marah-marah ke saya dong, marah-marah ke DPR. Enggak, saya peduli apa-apa, biar DPR tahu, saya nggak takut. Saya kan, saya nggak milih kalau waktu itu nggak ikut pilih, saya nggak ikut pilih pres. Ya, saya nggak tolong jawab sama mereka. Sekarang yang persoalannya, ketika ada tindak pidana korupsi, undang-undang mengatur, dia yang membuat, baik polisi, balik kejaksaan, baik KPK berhak. Ngapain? Nyuruh-nyuruh Densus. Nah, sedangkan KPK sedang berhasil, karena kan bukan didukung, ketika KPK berhasil didukung. Sekarang bagaimana, polisi juga didukung, kejaksaan didukung. Ya, bukan sekarang ngobok-ngobok polisi, ini kan ada maksudnya apa? Pak Yediko, kepolisian perlu nggak membuat detesmen khusus ini menurut Anda? Untuk membantu KPK? Kalau saya sih, sebetulnya kalau kita lihat ya, kasus korupsi di negeri ini sangat banyak sekali ya. Dan juga tidak mungkin juga kalau itu ditangani hanya KPK, tidak mungkin. Karena ini sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat sampai Pores, sampai keupaten ya, itu ribuan ya. Bahkan kalau data kami di pusat kajian kepolisian itu, yang ditangani kepolisian itu ada seribu kasus. Di dalam tahun 2016 ya. Kemudian kenapa misalnya ada Densus? Sebetulnya buat kita itu nggak ada masalah. Sebetulnya yang paling penting, bukan hanya masalah nama sebetulnya, tapi yang penting kewenangannya di apa? Paling tidak nanti sama-sama sejalan. Kita harapkan KPK jalan, polisi jalan, jaksa jalan. Apapun namanya modern. Apapun namanya. Apapun namanya KPK juga penyidiknya polisi kok. Yang penting, kalau kita lihat, ya betul. Yang di KPK itu kan polisi kewenangan. Yang penting di dalam hal ini, saya kira perlu dipertimbangkan. Di dalam hal, dalam hal misalnya kewenangan untuk melakukan kewenangan ya. Itu soalnya kalau kita lihat di dalam hal. Polisi menurut Anda di bawah KPK dalam hal kewenangan untuk beratasi korupsi? Bukan begitu maksudnya. Jadi misalnya gini, di dalam hal penyadapan memang ada aturan-aturan sebetulnya di sini yang tersandra terhadap polisian. Di dalam KPK boleh melakukan penyadapan. Tapping itu pada saat mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi di kepolisian itu tidak bisa. Karena polisi harus minta izin dulu pengadilan. Baru bisa melakukan penyadapan. Itulah yang membuat polisi selama ini tidak bisa jalan kencang. Lebih cepat memberatasi korupsi itu tadi bang ya. Dan kemudian lagi saya kira memang... Rekordnya baik nggak sih bang polisi untuk memberatasi korupsi selama ini? Wah harus... Penyidikannya? Karena kalau kita lihat ya... Di luar KPK ya bang? Iya betul-betul. Jadi kalau kita lihat saat ini. Di desa-desa kan banyak uang negara saat ini. Itu harus diawasi. Siapa lagi yang bisa melakukan itu? Kalau nggak, pores. Kalau nggak, polseknya. Saya kira di sini lah peranan daripada polisi. Bagaimana bisa mengusut kasus-kasus yang ada uang desa tadi. Satu desa bayangan satu miliar nanti ya. Iya, bagaimana penggunaannya. Itu harus diawasi. Maka dalam hal ini ya bisa polisi, bisa jaksan nanti yang melakukan pengawasan. Jadi dia kewenangan yang kemudian ditingkatkan sehingga bisa berlari sama cepat dengan KPK. Karena kalau masih seperti ini, saya kira susah polisi untuk berlari kencang dalam hal ini. Saya kira perlu dukungan daripada pemerintah juga DPR ya. Apapun namanya, apa mau Densus, apa mau Direkturat ya. Tapi yang pasti bagaimana bisa ke depan bisa bekerja. Mungkin solusinya gini, salah satunya ya. Ketika misalkan polisi tidak ada di kewenangan, tapi tahu nih alat buktinya. Kan keroordinasi sama KPK. Eh KPK, ini nih. Cuma saya nggak bisa nyadap-nyadap sama kamu. Satu, kerjasama. Sebaliknya KPK. Nangkep kok yang kupret-kupret, kupret, kupret. Nah, daripada kerjaan KPK banyak, eh polisi, lu tanggal bagi. Nah, kan lebih, saya kira ada tiket gitu. Jadi harmoni tadi. Saya kira enak, itu bisa kok. Tapi selama ini belum nggak? Tapi jangan diaduin-aduin tadi sama sengguni. Selama ini belum nggak? Saya kira mulai. Dengan ini kan Pak Lu Patita hubungannya sering berkunjung, KPK sering berkunjung. Sebetulnya kalau kita lihat ya, data-data penangkapan misalnya dalam melakukan penegakan itu terhadap korupsi ya. Saya kira banyak KPK bekerja di daerah, kemudian di backup oleh polisi di daerah. Itu banyak sekali. Dan polisi-polisi berkasih KPK dikumpulkan kan nyatu, karena pernah pengalaman sama. Romo, kalau memberatas korupsi itu, apakah instrumen atau lembaganya atau kewenangan yang perlu diperbajak? Atau ada hal lain yang sebenarnya perlu digalakan? Sebenarnya gini, ada politik will ya. Politik will dari institusi negara dan dari pemimpinnya. Nah ini yang harusnya, hari ini kan kalau tanpa itu memang akan sulit. Karena gini loh, kalau benalu korupsi itu sudah menjadi darah daging. Dan ini persoalan tidak struktural yang akut. Maka dibutuhkan kemauan politik. Lah persoalannya, kemauan politik itu selalu seperti layang-layang. Ditarik, kemudian ketika mulai kena dirinya, kemudian diputus gitu loh. Tapi layang-layang selalu dimainkan lah. Politik layang-layang ini loh harus segera diakhiri, yaitu politik will. Nah tapi yang menarik saya adalah, dengan bijak Pak Titok itu membuat satu statement yang menurut saya, dia begitu menangkap rohnya. Sehingga dia mengatakan, dia tidak mau dibenturkan. Tapi dia mengatakan, boleh institusi bentuk, tapi kami membuat networking kerjasama dengan KPK. Anda melihat ada upaya untuk membentur-benturkan polisi dengan KPK? Politik itu selalu punya motif. Politik itu selalu sulit untuk diprediksi. Karena politik itu selalu kepentingan. Menurut Anda apa? Motifnya banyak. Ingin mengatakan, loh dengan polisi kamu bisa loh melebihi. Nah ini kan pesan komunikasi selalu mesin. Dibanding pesan mesin itu ada sesuatu yang tersembunyi. Nah motif tersembunyi itu yang dibongkar. Tapi Pak Titok kan tidak mau masuk ke dalam perangkat itu. Karena politik itu selalu penuh jebakan. Dan penuh dengan perangkat. Maka supaya dia tidak dirajebak, maka dia mengatakan kepada publik, oke tapi kami tetap membangun sinergi dengan KPK. Inilah saatnya bagaimana lembaga-lembaga itu saling bekerja sama. Itulah prinsip gotong royong. Romo, kalau mereka suka ngerjain kita, ibaratnya kita mau dikadalin, kita ini dinosaurus kan? Tapi kalau kita lihat kan banyak perkara-perkara yang ditangani ke polisi yang sendiri ini belum beres gitu kan, banyak yang masih menunggak gitu lah. Apakah dengan banyak perkara yang ditangani ke polisi yang tidak hanya kasus korupsi, banyak hal-hal lain yang terjadi di masyarakat karena ke polisi yang satu-satunya alat instrumen untuk itu. Apakah dengan masuknya lagi di tasemen khusus ini, visibel buat tenaga dan apa namanya personil ke polisi yang untuk bisa mengatasi? Kan polisi itu penyidik, penyidik tidak pidana umum, tidak pidana khusus, diberi kewenangan waktu itu, ya kewajiban polisi untuk menyelesaikan. Jadi jangan sekarang, oh jangan dibentuk densus, atau menangani korupsi lah katakan. Karena dia punya perkara-perkara lain. Saya pikir penyidik di kepolisian itu banyak, bisa menyelesaikan. Tadi, kunci tadi, koordinasi kerjasama dengan KPK selesai. Dan politik will, kalau nggak politik will nggak bisa. Makanya saya bilang, ketika polisi sekarang, wah nanti nggak boleh, gini, boleh tapi gini. Nggak usah lah, undang-undang tanggung atur bahwa polisi itu adalah penyidik, baik tidak korupsi maupun tidak berkumpul. Nah KPK cuma korupsi sama pencucian uang. Nah sekarang kenapa nggak? Sama-sama kita cuci semua para koruptor ini, kan? Baik, oke. Telekual tadi, political will yang harus kita nanti, kali ini ada budi will yang harus menghentikan diskusi kita malam hari ini, karena dialog, karena durasi kita sudah habis. Terima kasih, Bapak-Bapak, atas perbicaraan malam hari ini. Kita tunggu, nanti Romo akan membacakan puisi yang indah untuk mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sama-sama. Rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir selanjutnya berikut ini. Tetap lagi bersama kami.